Intro Sakit hati cintanya diputuskan sepihak Seorang duda anak dua tega menyebar video hubungan badan sang mantan yang masih pelajar SMA Adegan dewasa tersebut bahkan sudah dilihat orang tua dan tetangga hingga membuat korban dan keluarganya malu Memirsa selain kasus penyebaran video Asusila tersebut Selama satu jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan lainnya Bersama saya Bernadetta Ginting Intro Kita wali realita hari ini dari Jakarta Barres Krim Polri menetapkan Crazy Rich Medan Indra Kens Sebagai tersangka kasus judi online dan juga penipuan bergedok trading online Binomo Polisi langsung menahan tersangka setelah tujuh jam diperiksa Crazy Rich Medan Indra Kens Mendatangi Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Jakarta Untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan judi online dan penipuan bergedok trading binary option Binomo Setelah tujuh jam diperiksa intensif oleh penyidik Penggiat media sosial ini langsung ditetapkan sebagai tersangka Polisi pun langsung menangkap dan menahan tersangka Polisi menetapkan Indra Kens sebagai tersangka Dengan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk transfer dan akun Youtube Tersangka Indra Kens terancam 20 tahun penjara Menetapkan Saudara Ika sebagai tersangka Setelah ditetapkan sebagai tersangka Penyidik melakukan penangkapan Dan akan segera melakukan penahanan Sebelumnya Indra Kens dilaporkan oleh para korban ke polisi Karena merasa tertipu dengan trading online binary option platform Binomo Indra Kens sempat mangkir dari panggilan polisi Seorang PNS guru SD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Kedapatan membuat laporan palsu menjadi korban perampokan Dan kehilangan uang 150 juta rupiah Yang ada pelaku menghabiskan uang orang tuanya untuk keperluan pribadi Seri Wayu Liati, PNS guru di salah satu SD negeri di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Alami shock berat dan harus dirawat di rumah sakit Ia shock karena mengaku menjadi korban perampokan dan kehilangan uang 150 juta rupiah Sempat melapor ke polisi Namun dari hasil penelusuran, keterangan seri berubah-ubah Dari kejanggalan ini dan didukung keterangan saksi Polisi akhirnya menyimpulkan bahwa seri telah membuat laporan palsu Dan berpura-pura sakit Namun setelah kami lakukan penyelidikan Ada yang janggal di sini Kami kembali cek PKP Kemudian ke bank Ternyata di bank yang bersambutan Tidak punya saldo 150 juta Melainkan 3 juta Dan saat itu yang disebutkan Oleh korban Tidak ada pengambilan uang pada jam itu Sementara seri akhirnya mengaku bahwa uang 150 juta yang dilaporkan hilang Ternyata dihabiskan untuk keperluan pribadi Ironisnya, uang itu adalah titipan dari orang tuanya Jadi laporan saya di Polsek Itu palsu, tidak benar Saya meminta maaf Kepada pihak Kepolisian, terutama Polsek Noro Polres Wodokerto Tentang pelaporan Yang saya sampaikan Bahwa laporan itu palsu, tidak ada Tentang kejadian perampasan itu Selanjutnya Saya minta maaf kepada kedua orang tua saya Karena saya telah menyukiti hati kedua orang tua saya Meski telah membuat laporan palsu Namun polisi tidak meneruskan proses hukum Sriwayuliyati telah mengakui kesalahannya Dan bersedia meminta maaf pada polisi dan orang tuanya Kesal cintanya diputuskan sepihak seorang pria berstatus duda Menyebarkan video syur bersama mantan kekasih yang masih pelajar SMA Korban dan orang tuanya yang malu karena video terlanjur tersebar Langsung melaporkan pelaku ke polisi Inilah video syur yang menjadi senjata BE Duda Anak 2 Untuk mengancam WD Sang mantan kekasih Pelaku sakit hati Lantaran korban yang masih dibawa umur alias pelajar SMA ini Telah memutuskan cintanya secara sepihak Korban dan orang tuanya yang malu kemudian melaporkan pelaku ke polisi Yang langsung membekuk BE tanpa perlawanan Pelaku mengaku kesal dan menyebarkan video syur tersebut ke tetangga korban Korban yang masih pelajar kelas 2 SMA ini menjalin hubungan Yang sudah kelewat batas dengan pelaku selama satu tahun Pelaku sengaja menyebarkan video pribadi ini Agar korban yang sudah menghindar karena bertobat Mau menemunya lagi Emang ada video kalian lagi berdua gitu? Enggak ada Itu yang di kamar hotel itu? Itu dia sendiri Dia sendiri yang videoin? Enggak dia sendiri yang di video Terus yang kamu sebarkan tetangga dia itu apa? Itu video kami efek IG Kenapa kamu sebarkan? Enggak saya sebarkan Saya bilang ini pertanian dengan dia Itu supaya ada kabar dari dia Oh memang kalian putus atau bagaimana? Enggak ada Tiba-tiba hilang kabar Terlapor akan mengancam untuk menyebarkan video dan foto-foto Di mana terlapor dan pelapor melakukan hubungan intim Apabila terlapor diputuskan oleh si pelapor atau korban Atas perbuatannya Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Barelang Dirinya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Sementara itu di Denpasar, Bali Aparat menegak hukum yang seharusnya lebih taat hukum Justru berbuat sebaliknya Dua oknum polisi di Polda, Bali Diduga menyebarkan rekaman CCTV pasangan Yang sedang berbuat asusila di tempat umum Video ini langsung viral Dan kedua oknum polisi tersebut Masih diperiksa intensif Inilah rekaman CCTV adegan intim pria wanita Di lapangan Niti Mandala Renon Dan Pasar, Bali yang viral di media sosial Ironisnya rekaman CCTV adegan mesum Di tempat umum ini disebarkan oleh Dua oknum polisi yang bertugas di Polda, Bali Keduanya kini masih diperiksa intensif di Propam Menurut Kabit Humas Polda, Bali Kombes Samshi Kedua oknum polisi itu mendapati adegan tersebut Saat sedang memantau CCTV Hingga keduanya merekam menggunakan ponsel Rencananya rekaman tersebut akan diberikan Kepada petugas patroli untuk ditindak lanjuti Bukti yang bersangkutan atau oknum tersebut Melakukan pelanggaran Agar ditindak secara pegas Untuk sementara masih dalam pemeriksaan Jadi sampai sekarang masih diamankan di Propam Keterangan oknum polisi ini emang sengaja ingin menyebarkan atau bagaimana? Jadi sebenarnya dia akan menyebarkan kepada petugas patroli yang terdekat dari lukas sedmon Namun demikian mungkin penyebarannya dia menyebarkan juga ke orang lain atau ke tempat lain sehingga jadi viral Lapangan Miti Mandala Renon merupakan monumen perjuangan rakyat Bali di jalan raya puputan dan pasar Bali Pada pagi hingga sore hari lapangan ini kerap digunakan untuk berolahraga Namun pada malam hari tempat ini sepi Hingga diduga ada pasangan yang nekat berbuat asusila di monumen ikonik yang sudah mendunia ini Pemirsa seorang pemuda di Gunung Kidul, Yogyakarta ditangkap karena menyebarkan video asusilanya bersama kekasih di media sosial Ironisnya sang kekasih masih siswa SMP yang kini harus mendapat pendampingan dan juga pemulihan kejiwaan Lantaran menanggung malu dan trauma Sebuah video mesum pasangan kekasih berdurasi 32 detik viral di media sosial Dan membuat heboh warga Gunung Kidul, Yogyakarta Pemerannya ialah seorang pemuda bersama kekasihnya, perempuan yang masih di bawah umur Dari hasil penyelidikan, Polres Gunung Kidul kemudian menangkap MS, pemeran pria Yang ternyata juga mengunggah dan menyebarkan video tersebut ke media sosial Pemuda 22 tahun ini sengaja mengabadikan adegan dewasa tersebut dan kemudian menyebarkannya Asusila, pornografi Kemudian dari video yang beredar tersebut Kita lakukan pendidikan Kemudian setelah kita lakukan pendidikan Kita mendapatkan korban dan tersangka Untuk tersangka sendiri itu merupakan Masih berumur remaja Yaitu berumur 22 tahun Dan untuk korban sendiri masih di bawah umur Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Gunung Kidul Ia dijerat pasal berlapis tentang pornografi dan perlindungan anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Sementara korban yang masih duduk di bangku sekolah Menengah pertama Kini mendapat pendampingan Dan pemulihan kondisi kejiwaan Lantaran menanggung malu dan trauma Sementara itu seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah Juga menyebarkan video syurah kekasihnya yang masih berumur 12 tahun Pelaku menjadikan video intim tersebut Untuk memaksa korban terus melayani nafsu bejatnya Serta agar korban tidak memutuskan hubungan Inilah FS pemuda 20 tahun yang tega menyebarkan video Asusila Kekasihnya hingga ditonton oleh banyak orang Ironisnya Sang kekasih masih berusia 12 tahun Alias masih di bawah umur Korban dan pelaku baru berpacaran 2 minggu Namun sudah berhubungan layaknya suami istri Pelaku merekam adegan syurah tersebut Tanpa diketahui korban Yang digunakan untuk mengancam Agar korban tidak memutuskan cintanya Dan selalu mau melayani nafsu bejatnya Polisi menyita barang bukti pakaian korban Serta ponsel pelaku Yang terdapat rekaman video Asusila korban dan pelaku Untuk direkam Kemudian sudah disebar Sudah disebar dan video tersebut digunakan untuk mengancam korban Apabila tidak mau diajak berhubungan akan disebar Bebaskan melalui media Whatsapp Ngancam kalau mau diputusin atau nggak mau Disebarin gitu Iya Pak Tapi saya pertama kali nyebarnya itu cuma ke korbannya itu Pak Oh dikirim ke korbannya Kenapa dikirim ke korbannya? Mau diputus atau gimana? Iya karena ya saya tahu dia banyak itu nyebapak Saya mungkin ya Saya cuma macam gitu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku kini mendekam di tahanan MAPOL Rescilacap Pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Seorang pemuda asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta Menyebarkan foto dan video call porno mantan kekasihnya ke media sosial Perbuatan tersebut dilakukan karena pelaku tidak terima Hubungan cintanya diputus sepihak Seorang pemuda berinisial IG 26 tahun di Kulon Progo, Yogyakarta Tega menyebarkan foto dan video vulgar milik mantan kekasihnya Laku menyebarkan foto dan video berkonten pornografi itu Karena tidak terima Cintanya diputuskan secara sepihak oleh korban Pelaku diamankan tim reskrim Polres Magetan Jawa Timur Dan tim buser Polres Kulon Progo tanpa perlawanan di rumahnya Setelah sempat jadi DPO Pelaku mengenal korban lewat media sosial Kemudian saling tukar foto dan menjalin asmara jarak jauh Namun belakangan karena ada permasalahan Korban pun memutuskan cinta kepada pelaku Pelaku yang merasa jengkel diputuskan cintanya Akhirnya menyebarkan foto dan video call porno Milik mantan kekasihnya itu ke beberapa media sosial Satu dikarenakan terbukti telah menyebar Luaskan foto dan video call porno mantan kekasihnya di media sosial Aksinya itu dilakukan oleh pelaku lantaran tidak terima Diputuskan hubungan asmara dengan korban Untuk kasus ini selanjutnya ditangani Polres Magetan Jawa Timur Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik Pemirsa empat gadis muda di Sukabumi dipulangkan Usai dijual menjadi pekerja seks komersial di Papua Informasinya sesaat lagi tetaplah di Realita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!